Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Armand Surya Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi teknologi apa yang digunakan pada aksi penyampaian aspirasi di gedung KPK ini. Ini beberapa waktu yang lalu gedung KPK ditembak dengan cahaya laser, dan cahaya itu menggambarkan sebuah tulisan, salah satunya save KPK dan yang lain-lainnya. Jadi teknologi apa yang digunakan untuk mencitrakan sebuah tulisan ini? Jadi teknologi ini mirip dengan yang digunakan di acara pembukaan Asian Game tahun 2018, yaitu pertunjukan laser show. Jadi sebelum ditembakkan cahaya laser ini, akan diolah dulu di sebuah software, lalu dicitrakan menggunakan alat salah satunya ini. Itu laser cube, seperti ini, contohan gambarnya. Jadi kotak box ini menembakkan cahaya laser ke benda apapun itu yang sudah diperintahkan dari sebuah software seperti ini, software-nya. Jadi ini akan menambah penampilan jadi lebih menarik, sebuah penampilan. Dan harganya cukup menarik, dibanderol mulai dari 999 euro, atau sekitar 17 jutaan lebih. Itu belum termasuk pajak apabila masuk ke Indonesia. Jadi untuk sebuah aksi penyampaian aspirasi bermodal sekali menurut saya. Modal minimal 17 jutaan itu belum termasuk pajak apabila masuk ke Indonesia. Dan bentuknya seperti ini, kotak lumayan komplek bentuknya. Jadi ini banyak sekali komponennya, ada adapter, ada laser cube menggunakan Wi-Fi, dan perlengkapan lainnya. Jadi ini sudah digunakan pada banyak sekali acara. Ini teknologinya, gunanya untuk menambah supaya acara lebih menarik, bisa menyampaikan apa makna dari sebuah acara tersebut. Dan ini diolah dalam sebuah software untuk gambar apa saja yang akan dicitrakan dari laser cube ini. Dan bisa menggunakan iOS, Windows, Mac, dan Android. Tinggal di pairing saja. Dan ada juga community-nya yang sudah menggunakan laser cube ini. Dan itu saja, apabila Anda tertarik dengan ingin membeli alat seperti ini, laser cube ini silakan buy now di sini. Dan dapat digunakan seperti ini. Dan itu saja yang ingin saya bagikan informasi pada kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ingin mengikuti video selanjutnya, silakan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax